Kuliah kita itu adalah estetika ya. Karena ini sesuatu istilah yang rada ambigu. Estetika itu kalau secara klasik kaitannya erat dengan soal keindahan gitu ya. Kita tahu itu keindahan, semacam filsafat mengenai keindahan. filsafat mengenai keindahan. Jadi awalnya secara tradisional kira-kira orientasinya berfokus pada keindahan gitu. Dari sejak Plato, Aristoteles dan sampai ke sini. Akan tetapi dalam perkembangannya jadi tumpang tindih karena sejak modern, sejak sesudah Baumgarten, itu menjadi ke arah tumpang tindih dengan filsafat seni. Agak nuansanya, agak lain. Satu soal keindahan, satu seni. Keindahan itu apakah selalu harus seni? Keindahan itu eksklusif terkait pada seni gitu? Contohnya? Yang keindahan yang bukan seni apa? Alam. Alam itu indah. Alam, manusia, indah, suasana. Keindahan tidak selalu eksklusif dengan seni. Dan sebaliknya, seni dalam perkembangannya selakanya tidak selalu indah gitu. Jadi keindahan tidak selalu identik dengan seni, dan seni tidak selalu identik dengan keindahan. Itu juga gitu. Memang secara konvensional, tradisional, seni erat terkait pada keindahan. Tapi sebenarnya, problemnya adalah itu bahwa keindahan tidak identik dengan seni, dan sebaliknya, seni pun tidak identik dengan keindahan. Ada yang bisa kasih contoh bahwa seni itu tidak identik dengan keindahan. Seni macam apa misalnya, ada yang. Coba. Apa yang kebayang? Seni yang tidak indah, apa? Ya, seni lukis abstrak itu lukisan-lukisan abstrak seperti yang di belakang sana. Itu, kalau kamu jujur indahnya di mana gitu kan ya. Indahnya di mana? Kan gak jelas juga itu sebenarnya. Kalau kamu melihat lukisan-lukisan Avandi yang sangat ekspresionistik seperti yang coreng-moreng seperti itu gitu ya. Kalau orang jujur indahnya di mana gitu kan, gak jelas. Kayak cakar ayam gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi, seni tidak identik. Dan makin hari makin seperti itu. Nanti kamu akan lihat juga dalam perkembangannya itu. Karena seni misalnya dari Gunther von Hagensnya itu apa namanya yang memamerkan 200 mayat. Mayat yang cacat pula gitu. Indahnya di mana itu malah seperti kurang ajar gitu kan ya. Itu kan mayat-mayat itu bernama dan ya artinya sosok-sosok tertentu dipamerin gitu. Udah gitu cacat tuh ya perutnya ngaburial gitu. Terus apa gitu. Itu gimana gitu. Masa sih memang alih-alih orang kagum atas kenyidahan begitu masuk situ muntah gitu kan ya. Bisa dong. Perkembangan seni bisa sampai ke tingkat yang bukan lagi indah. Persis kebalikannya. Memenyeret kita ke sensasi-sensasi Apa ya? Yang bisa memuakan, menakutkan Ke ambang-ambang batas perasaan-perasaan yang bisa toleran. Ambang-ambang batas toleransi boleh dibilang seperti itu. Toleransi rasa. Nah, kalau sudah melihat gitu, maka Kata keindahan, konsep keindahan tidak cukup sebetulnya untuk memahami seni. Gitu maksudnya. Konsep keindahan itu tidak cukup untuk memahami seni. Seni, baik dari dulunya maupun dalam perkembangannya hingga sekarang. Suatu perjalanan yang pelik. Rumit, sebetulnya lebih banyak berkaitan dengan pemaknaan atas hidup. Pemaknaan atas hidup. Dan pemaknaan atas pengalaman, sebetulnya itu. Seni itu lebih berkaitan dengan pemaknaan atas pengalaman. Jadi, tidak eksklusif pada keindahan, tapi soal pemaknaan. Pemaknaan atas pengalaman, ya. Itu sebenarnya salah satu inti yang bisa dipakai ya. Untuk memahami kompleksitas seni. Masalahnya, pemaknaan atas pengalaman itu luas sekali. Pemaknaan atas pengalaman itu luas sekali. Karena, karena yang memaknai pengalaman itu bukan hanya seni. Apa saja, misalnya, yang memaknai secara sistematik, kalau mau dibilang. Pengalaman-pengalaman manusia itu dimaknai melalui apa saja, coba. Kan bukan cuma seni, dong. Manusia itu hidup tuh dengan sendirinya otomatis memaknai si pengalamannya. Oke, secara spontan pun memaknai. Tapi ada jalur-jalur tertentu yang, apalagi dalam kehidupan modern, dalam kebudayaan manusia, dalam peradaman manusia yang de facto merupakan upaya sistematik, katakanlah begitu, untuk memaknai pengalaman. Sebut sistem-sistem apa? Satu seni, terus? Ya. Ada beberapa bidang yang memaknai pengalaman itu. Ada seni, ada agama, mencoba juga memahami dan memaknai pengalaman. Ada lagi? Sains. Sains itu bahkan upaya yang sangat dominan dalam dunia modern untuk memaknai. Bahkan, sedemikian sampai itu sepertinya dalam kehidupan modern kita, itu menjadi patokan yang lebih utama bahkan ya, daripada agama ataupun seni. Sains. Segala hal kita coba cerah dari sudut keilmiahan gitu. Kalau menurut elmu, gimana nih ini? Gitu kan ya. Jadi, gejala-gejala perhantuan, paranormal, segala-galanya itu, itu secara ilmiah gimana kita? Spontannya kan gitu kan ya. Perdukunan segala-galanya itu sebenarnya secara ilmiahnya gimana? Maka, gejala umum kalau seseorang itu sakit, perginya ke dokter dulu gitu kan ya. Baru, disitu kalau mentok dokternya ke alternatif. Emang, artinya itu memperlihatkan betapa dominannya pemaknaan dan pemahaman saintifik dibanding dengan yang lain-lain. Oke, selain tiga itu, apalagi? Oke, tadi filsafat disebutkan. Filsafat. Oke, memang itu jalur tersendiri yang memaknai. Nah, maka untuk memahami seni itu apa, kita mesti membandingkannya dengan bedanya dengan apa namanya? Agama, yang spesifik agama itu apa, spesifik seni itu apa, bedanya seni dengan sains itu apa gitu, dan bedanya seni dengan filsafat. Dari situ nanti akan ketahuan, akan ketahuan, mulai akan nemu seni itu sebenarnya apa gitu. Dari sini, dari sini semua mulai terlihat bahwa, bahwa dari sejak ini, dari sejak kita melihat bahwa seni tidak identik dengan keindahan, mulai terasa gitu kan ya, bahwa seni jauh lebih kompleks daripada sekedar hanya mematut-matut bentuk gitu kan ya. Kamu biasanya, kalau berpikir mengenai seni kan, kan masih juga keindahan kan, ya bahwa seni itu apa, keindahan gitu kan. Enggak sih, orang membuat puisi itu tidak hanya mematut-matut kata, yang indah gitu kan ya, enggak. Kalau orang melukis juga tidak hanya bermain bentuk, memang konkretnya seperti itu. Biasanya pada lapisan yang lebih dalam, jauh lebih urusannya soal merumuskan pengalaman. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Kita memasuki bahwa seni itu ranah pemaknaan pengalaman. Nah sekarang, coba sebutkan misalnya, sekarang itu yang jadi primadona seni itu mau tidak mau film ya. Karena film itu menyatukan hampir semua cabang seni ya. Di situ ada aspek sastrawinya, ada aspek apalagi, teatrikalnya, ada aspek rupanya, ada aspek musiknya. Semua disatukan dalam film, jadi mau tidak mau, dalam era multimedia seperti ini, film adalah ini ya, menjadi primadona dari dunia seni. Nah, kalau coba film apa yang menurut kamu memperlihatkan keterkaitan antara seni dan pengalaman itu, pemaknaan antara pengalaman, yang sempat kamu tonton? Apa? The Pianist The Pianist itu yang jaman Nazi, bukan? Ya Apa di situ yang kamu tangkap dari film itu? The Pianist Bahkan dalam situasi yang begitu jahat pun gitu ya, gara-gara musik gitu ya, tampil unsur kemanusiaan gitu kan ya, ada belas kasih, ada yang aneh gitu, gara-gara musik. Kontras dengan Nazi-Nazi yang lain, yang persis tidak ada kemanusiaan sama sekali. Itu, bahkan Nazi waktu itu, salah satu titik di mana kemanusiaan begitu rendahnya, manusia dianggap sebagai binatang. Tapi toh, di dalam situasi itu pun ada yang menarik, musik itu seperti mengingatkan pada sesuatu yang hilang, yang nyaris hilang. Sense of Humanity gitu ya, nah itu menarik, film itu menjadi, nah mulai terasa, film itu bukan soal keindahan, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Beberapa adegannya sama sekali tidak indah, terutama adegan penembakan segala macam itu sadis dan ini sekali ya, lugas sekali gitu ya, adegan penembakannya, masih ingat kan? Lugas sekali dan, eh gimana gitu, buru-buru indah gitu ya, gitu. Satu lagi sekurang-kurangnya apa? Just to give an illustration. Apa? The Fall? Udah pernah nonton belum The Fall? Lo sebutin padahal itu yang mau saya tontonkan gitu. Ya itu nanti akan, apa-apa ya? Nanti kita akan nonton itu. Nonton, The Fall. Tapi itu salah satu film yang, yang dua-duanya, indah sekaligus, nah itu film yang menarik sekali, indah dalam banyak hal, tapi sekaligus juga memperlihatkan berbagai dimensi kemanusiaan yang pelik di situ. Ada imajinasi, ada perasaan, ada keputusasaan, wah macam-macam, campur aduk, itu film yang sangat keren. The Fall. Nanti kita akan lihat sebagai film awalan untuk memperlihatkan apa ya, bahwa sini bisa begitu kaya dan tidak hanya berkatnya dan keindahan. Tapi sekaligus menggamit urusan keindahan. Ya udah, nanti kita nonton bareng. Dan ada tugas selalu. Nah, perkulian kita nanti memang akan banyak tugas dan dari sudut itu kamu pasti menggerutu. Tapi soalnya kalau nggak gitu, kamu nggak bisa terbentuk. Apa namanya, perkulian kita lebih untuk membentuk ini ya, apresiasi, melatih apresiasi seni daripada yang teoritis. Karena kalau yang teoritis di perkulian kita nanti ada di filsafat seni secara khusus itu, itu teoritis. Tapi kalau dalam estetika seperti ini, arahnya praktis. Bagaimana kita bisa belajar mengapresiasi karya-karya seni, terutama yang pelik-pelik. Jadi misalnya kayak lukisan surrealis, itu kayak apa, impresionis itu kayak apa, musik impresionis itu kayak apa. Pernah ada kan musik impresionis? Kagak kan? Begitu. Ada, ada. Nanti, nanti. Jadi, sesudah tengah semester, oh sampai, sampai, sampai tengah semester, akan rada banyak teoritis. Tapi diselang-selingi dengan tugas-tugas kamu kemana-mana. Kamu akan ditugaskan untuk melihat galeri, melihat pameran, kalau pas ada konser, konser, dan seterusnya. Dan tentu nonton. Cuma frekuensi itunya itu, mungkin belum begitu banyak kalau sampai tengah semesternya. Karena wilayah teoritisnya masih akan cukup panjang. Tapi sesudah tengah semester, itu nanti kita akan, rada khusus membahas musik. Kalau sampai, sampai paruh, sampai tengah semester itu sendiri rupa kebanyakan. Tapi sesudah tengah semester kita akan melihat musik. Nah, mudah-mudahan juga di sekitar situ nanti ada konser-konser dari, entah gimana-mana, nanti kita akan, kamu bertugas untuk nonton juga disitu. Gitu. Dan disitu, kalau ada orang bertanya, emang ada musik impresionis? Ada, nanti lo denger aja gitu ya. Ada kayak gitu, musik minimalis dan seterusnya itu. Ada. Terus aneka, aneka aliran sendiri rupa dan musik khususnya yang akan kita bahas disini. Teater dan sastra tidak ya, karena, ya gak bisa lah satu semester semuanya dicakup gitu. Kebanyakan ya. Kalau ada yang berminat bisa meneliti sendiri itu, teater dan sastra. Gitu kira-kira, jadi memang akan ada banyak tugas dalam perkulian ini. Karena masalahnya, nanti kita akan lihat, dunia seni adalah dunia rasawi. Jadi kamu gak bisa hanya nangkap teori aja gitu ya, itu tuh. Dan juga dunia imajinasi, kamu gak bisa hanya nangkap teori aja. Kamu mesti lihat bendanya, peristiwanya, mesti apa. Mesti bersentuhan langsung, oh gini, oh gitu. Dan belajar mengapresiasi itu. Jadi orientasi kita akan cukup praktis, itu sebabnya akan banyak tugas. Tapi percayalah, tugas-tugas itu worth it. Menyebalkan, tapi worth it. Artinya at the end, dari semua perkulian kita, kamu akan menyadari sesuatu sih. Jadi, ada gunanya pasti. Gitu. Ya. Kembali lagi ke sini. Pada akhirnya, nanti kita akan lihat bahwa seni itu soal pengalaman, tapi lebih persis lagi, soal kompleksitas pengalamannya. Soal kompleksitas. Soal kompleksitas dari pengalaman, atau kompleksitas magna atas pengalaman. Sebenarnya lebih tepatnya lagi seperti itu. Kira-kira, sampai situ ada yang mau bertanya dulu? Karena mulai bergeser gitu kan ya. Dari seni yang biasanya berindah-indah aja, tapi ranahnya sebetulnya jauh lebih luas daripada itu. Ya. Oke. Jadi, kembali ke sini, ke medan pengalaman ini. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan keterkaitan seni dengan macam-macam itu, kita mesti lihat bahwa, sebetulnya dunia manusia yang sesungguhnya adalah dunia konkret yang dialami. Jadi, saya kira saya mesti mengatakan itu dulu. Dunia manusia sebetulnya adalah, bukanlah dunia yang diabstraksi dalam sains. Bukan. Dunia manusia memang adalah dunia yang dialami. Atau yang dihayati. Secara konkret. Konkret dan sebagian besarnya itu pra-reflektif. Apa maksudnya pra-reflektif? Garis bawahnya ini. Konkret dan pra-reflektif itu. The real world. Dunia manusia yang nyata, yang sesungguhnya adalah dunia yang konkret. Bukan dunia yang diabstraksi. Misalnya ala sains, kayak gitu-gitu ya. Bukan dunia yang diidealisasi, di-dinormatifkan ala agama. Tidak. Dunia manusia adalah dunia yang konkret seperti ini. Yang dihayati dari menit ke menit, dari detik ke detik. Yang bahkan tidak sempat kita renungkan. Baru pada saat tertentu nanti kita renungkan. Dunia yang real betul-betul adalah dunia pengalaman ini kan. Sekarang ini, kamu sekarang detik ini sedang mendengar dan tidak mendengar gitu kan ya. Perkuliahan saya, pikiranmu antara nyangkut di sini, sepotong entah di mana gitu kan. Kayak gitu-gitu. Itu dunia konkret sebetulnya. Dunia konkret manusia adalah itu. Dunia hubungan-hubungan manusiawimu dengan berbagai teman dan orang. Dunia di mana kamu berhubungan dengan benda-benda juga gitu kan ya. Dengan kursi sekarang kamu berhubungan tanpa banyak disadari. Bahkan ketika kamu milih duduk di kursi itu pun, kamu barangkali tidak sadar. Jadi kalau sekarang kamu bingung misalnya kalau ditanya, apa alasanmu memilih kursi itu? Wah, emang kamu mikir itu ini? Sama sekali juga gitu kan ya. Sama sekali enggak. Banyak hal dalam hidup kita jalan aja gitu. Dan kalau kamu jalan juga enggak mikir kiri dulu, kanan dulu, kagak. Persis seperti kalau kamu makan juga, kira-kira berapa kunyahan ya idealnya. Kagak, mau makan aja. Gitu. Dunia konkret adalah dunia itu. Dunia yang sebagiannya otomatis kita pikirkan. Tapi yang jelas adalah dunia yang begitu menyatu antara kamu dengan realitas di luarmu itu begitu terpintal sebetulnya. Kan kamu baru merasa saya itu bukan kursi, saya itu bukan tas, saya itu entitas tersendiri. Itu kan kalau kamu mikir. Gitu kan ya. Kalau kamu berefleksi. Dalam kehidupan seharian ini, enggak. Kamu, apa namanya, bisa selalu merasa menyatu dengan bajumu, menyatu dengan kamarmu, dan kayak gitu. Sedemikian sehingga kalau bajumu diinjek-injek sama temen lain, kamu marah gitu ya, seakan-akan kamu sendiri diinjek-injek gitu kan ya. Gitu kan. Ini dunia hubungan-hubungan yang semua bercampur dengan semua. Dalam realitas yang nyata ini, yang disebut oleh dalam bahasa fenomenologi Husserl. Husserl menyebut dunia macam ini, dunia yang dihayati ini, lebenswelt. Dunia manusia adalah lebenswelt. Dunia yang lived world, the lived world, atau life world. Dunia konkret ya, dunia yang dihayati, dunia yang dijalani, yang enggak dipikirin. Dari detik ke detik gitu kan. Kenyataan yang sesungguhnya itu kan itu. Kenyataan ilmiah itu kan kenyataan yang sudah diabstraksi, sudah diapa-apain gitu. Ini sebutnya lebenswelt. Dunia nyata kita adalah lebenswelt. Nah, lebenswelt inilah sebetulnya, ini dunia yang konkret dan fra-reflektif sekaligus kompleks. dan ambigu. Ambigu. Bahasa Inggrisnya ambiguous. Apa tuh? Ambigu. Enggak jelas gitu ya. Bisa hitam, bisa putih, dibilang abu-abu juga. Enggak, apalah ini. Penuh percampuran. Jadi ini juga karakter lain dari lebenswelt ini ya. Bukan cuman konkret dan fra-reflektif ini juga ini dunia yang tidak pernah sangat hitam putih seperti yang dibayangkan oleh sains ataupun agama. Agama itu selalu cenderung hitam putih juga gitu kan ya. Ini dosa, terus itu suci gitu kan ya. Baik, buruk. Dia di dunia moralitas kayak gitu-gitu ya. Dalam kenyataan, enggak gitu. Hidup yang kita jalani sama sekali tidak pernah sesederhana itu. Gitu kan ya. Dan semua orang juga tahu, orang sederhana pun tahu. Bahkan para pemimpin penagama pun gitu kan ya. Yang tampak begitu suci, selalu ada unsur-unsur sisi tertentu yang gombalnya gitu ya. Ada juga, bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, ada juga sisi jahatnya gitu kan ya. Tapi sebaliknya juga gitu. Orang-orang yang kita kira begitu jahat pun gitu. Kalau ternyata setelah kita bergaul dengan dia lebih dalam lagi, ternyata selalu ada, kita bisa nemukan, sisi baiknya kayak gitu-gitu. Kan dalam realitas nyata itu tumpang tindih kayak gitu selalu. Selalu kabur gitu. Dan juga misalnya, kalau dalam dunia normatif moral atau agama, biasanya itu serba jelas. Kalau seseorang itu mencintai, maka dia tidak mungkin membunuh. Gitu kan ya. Kan gitu kan ya. Bukan tidak mungkin, tidak boleh dong membunuh. Gitu kan ya. Kalau seorang anak mencintai ibunya, ya tidak boleh membunuh. Kalau membunuh, itu berarti durhaka atau dosa. Itu segamblang itu. Dalam kenyataan, mungkinkah seorang anak membunuh ibunya? Mungkin pisang atau gitu ya. Dan sebaliknya, seorang tua membunuh anaknya, mungkin banget. Dan seringkali, tragisnya, karena cinta juga gitu loh. Dalam situasi dan kondisi tertentu, cinta itu bisa begitu rumitnya. Ibu-ibu yang depresi, yang gak bisa ekonominya kacau balon segala macam. Justru karena cinta pada anaknya yang masih kecil, dia tidak tega membiarkan anaknya tak terurus kan misalnya. Dan ketika dia membunuh diri, sekalian aja gue bawalah anak gue. Jadi dia juga membunuh. Kebayang gak itu? Cinta justru membunuh. Dan seorang fan dari seorang selebriti misalnya yang sangat dikagumi, karena kecewa tertentu terhadap selebriti ini, malah membunuh si selebritinya. Padahal itu justru karena ngefans mampus gitu kan. Itu karena, wah, tapi akhirnya, akhirnya malah kecewanya juga kecewa berat sekali. Akhirnya, ya gitu ya, gitu. Jadi, apa artinya cinta dan segala macam itu tuh, apa artinya mengagumi, rumit dalam kenyataannya itu. Dalam kenyataannya mengagumi, mencintai, bahkan membenci, itu rumit. Ada orang membenci orang tertentu, tapi ujung-ujungnya gitu, malah-malah jadi mencintai. Ada satu film yang pelik, memperlihatkan kerumitan itu. Salah satu karya terakhir dari Pedro Almodovar, itu apa namanya, story dari daerah besar Spanyol ya. Kalau kamu tahu, di Amerika ada Martin Scorsese, di Indonesia barangkali ada orang seperti Garin dan segala macam itu. Di Spanyol ada Pedro Almodovar, yang kalau membuat film, film-filmnya selalu menantang pikiran perenungan yang dalam dan filosofis. Nah, di situ dilukiskan, lucu sekali gitu. Seorang bapak marah sekali melihat anaknya diperkosa, anak perempuannya diperkosa. Kebetulan bapak ini dokter, dokter kulit, dokter bedah plastik. Cara balas dendamnya itu lucu banget gitu. Ketika anaknya sampai akhirnya mati ya, karena trauma dan psikologis rusak gitu kan ya, anak gadisnya itu. Marahnya itu lucu sekali terhadap si cowok yang memperkosa ini. Cowok itu disekap, disekap, terus dioperasi plastik, diganti kelamin gitu kan ya, menjadi cewek gitu kan. Dan kulitnya itu sebuahnya juga dibikin jadi cewek gitu. Kalau mereka mencoba merusakkan orang ini gitu kan ya, tapi dendam yang rumit gitu, kebencian yang rumit gitu. Terus sekaligus karena dia itu butuh seseorang untuk dijadikan eksperimen, karena ini dokter bedah plastik, jadi butuh seseorang untuk dijadikan eksperimen itu, nangis sih etak gitu. Orang ini aja udah dijadiin gitu. Jadi kemaluannya diganti, dibolongin jadi vagina dan seterusnya gitu. Pokoknya akhirnya jadi perempuan. Jadi perempuan, diculik. Jadi perempuan dalam proses yang panjang, dikondisikan, senemikian. Sampai lama-lama, si dokter ini jatuh cinta sama dia. Kebayang gak itu? Pelik sekali gitu ya. Psikologi manusia itu, gimana gitu. Sementara si cewek ini, si cewek ini, si cewek jadi-jadian ini, permulaan seperti, seperti mengikuti aja maunya si dokter ini, sampai pada satu titik, dibunuhnya si dokter ini sebagai dendam balik gitu kan ya. Lu merusak hidup gua. Pada satu titik lagi, gua rusak juga hidup gua. Tapi dibunuh, bunuh aja. Nah, ini film yang dasyat, yang memperlihatkan, apa-apa yang peliknya. yang namanya cinta, benci, seks, dan tubuh, dan identitas, wah itu macam-macam sekali di situ. Nah, karya seni yang bagus itu gitu. Yang memperlihatkan, kompleksitas, dan sekaligus ambiguitas, dari kenyataan manusiawi. gitu. Memang melalui olah bentuk, memang pekerjaan seniman selalu mengotak-atik bentuk. Kalau dalam film, bentuk itu apa? Yang diotak-atik itu apa aja? Misalnya, coba. Alur, plot, yang kayak barusan saya cerita itu, itu kan bisa di belok-belokin kemana-mana. Saya tuh terpesona sama, apa namanya, film-film Korea sekarang, itu yang serial. Makin pinter mereka tumba. Memang banyak juga klisenya, tapi ada film-film terentu yang, belokannya tuh gak terduga gitu ya. Belokin ke sini, belokin ke situ, kok bisa sih kepikir gitu. Pinter sekali mereka. Jauh-jauh dengan sinetron Indonesia gitu. Biasanya, 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 super klise, aduh, dan seringkali di bawah standar, itu yang, enggak lah. Enggak, enggak ada kedalaman, kerumitan kayak gitu tuh. Enggak. Sayang. Sebenarnya, kecerdasan seniman tuh, kalau bisa membuat senario yang, wah, alur yang pelik. Selain alur, apa? Wotah. Penokohan-penokohan. Kalau, kalau, kalau saudara-saudara yang tidak cerdas, atau sinias yang tidak cerdas tuh, tokohnya selalu stereotip aja gitu kan ya. Kalau jahat itu berarti, ngerokok, kumisan, wah, ha, 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 gitu ya. Gitu, aduh, dangkal sekali gitu ya, dan klise sekali, dan tidak ada imajinasi yang lebih dari itu. Bisa kebalikannya dong, orang jahat tuh bisa sangat santun, sangat priai, dan tampak soleh, apa, mustinya gitu. Dan rumit. Terus kerumitan itu memperlihatkan sebenarnya kedalaman para penulis naskah ataupun saudara. Dan, dan kelihian seorang aktor atau aktris adalah bagaimana dia mengetepetasikan itu secara tidak klise. Mengetepetasikan misalnya sebagai seorang antagonis, jahat, tapi secara aneh sekali gitu. Tapi lebih nendam gitu kan ya. Lebih gigit. Nah itu, wah, itu baru aktor yang benar-benar dalam. Terus misalnya menafsirkan kejahatan itu gimana, itu menafsirkan orang baik. Itu, kalau seorang aktor itu bisa menafsirkan secara tidak klise, wah, itu top. Ya, ada aktor-aktor yang seperti itu ya. Anthony Hopkins itu salah satu yang piyawa yang memainkan itu. Zaman dulu Dustin Hoffman, sekarang kalau cewek siapanya yang pemain watak yang tafsirnya itu aneh. Siapa ya? Saya juga enggak. Saya kira Natalie Portman dalam apa namanya, The Swan. udah nonton The Swan? Sekiranya Natalie Portman di dalam The Swan. Oke banget. Oke banget. Oh iya, di Monster itu. Itu bagus sekali. Sampai kita tidak mengenali. Sampai kita tidak mengenali bahwa bintang film itu cantik. Dalam film Monster itu, si Charlie Sterling itu menjadi sosok perempuan yang aneh sekali dan itu hebat sekali. Aslinya sama sekali enggak gitu. Tapi bahwa dia bisa menafsirkan jadi kayak gitu tuh, wah seni banget itu. Seni banget. Nah itu, kedalaman dan kehebatan seorang seniman itu kalau mampu menafsir secara pelik gitu ya. Ya tentu historical story seperti Martin Scorsese, David Lynch lebih pelik lagi. Kalau dari Itali banyak. Pasolini. Siapa lagi? Nah, terbangan nama-nama itu. Fellini. Federico Fellini. Wah, kalau saya putar film dari Fellini saya jamin kamu gak akan ngerti lah itu. Karena abstrak sekali. Abstrak sekali Fellini. Yang lebih abstrak lagi dari Inggris Derek Jarman, Peter Greenaway. Wah, itu lebih maut lagi. Dan karena terlalu berani ya. Saya kira Derek Jarman yang bikin film Yesus sebagai homerang. Ya gitu ya. Para rasul segala macam itu sebagai komunitas gay. Oke. 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 Tapi enggak murahan sih ya. Itu memang kadang-kadang seniman-seniman itu kan punya visi sendiri yang bisa mengejutkan, bisa bikin onar. Kalau dari sudut itu, kalau dari sudut normatif keagamaan atau apa, bisa mendebarkan sekali. Hampir segala karya seni bisa gitu. Lukisan bisa kayak gitu, film apalagi, novel, bisa gitu. itu konsekuensi dari perenungan dan ketajaman para seniman itu merenungi ini loh, kompleksitas dan ambiguitas kehidupan itu. Akibatnya seringkali bisa gampang berbenturan dengan dunia agama, dunia moral yang steril, gitu. Bahkan juga berbenturan dengan sains, bisa dong? Dengan teologi, bisa. Dalam hal itu, seringkali seni tampak liar justru karena mau lebih setia pada pengalaman. Maka imajinasi bisa sangat liar. Tapi hanya untuk mengaduk-aduk kerumitan pengalaman sebetulnya. Seringkali gitu. Meskipun biasanya para tokoh-tokoh moral itu suka terlalu cepat ya. Wah, memang ini dekaden, memang amoral, wah gitu-gitu lah ya. Memang ateis seniman itu mah. Gitu-gitu lah ya. yang seringkali tidak fair dan menjadi terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Ya, salah satu yang kontroversial kalau dalam dunia katolik misalnya kan itu, apa namanya, film-film seperti The Last Temptation of Christ yang aneh sekali. Diangkat berdasarkan novel dari Nikos Kazantzakis. Dimana disitu dilukiskan Yesus menikah dan seterusnya. Memang bisa kontroversial sekali. Tapi sebenarnya maunya Martin Scorsese waktu itu, kalau saya baca bukunya yang dia tulis sesudah berbagai kontroversi itu sebenarnya hanya mau menampilkan sisi aspek kemanusiaan dari sosok yang bernama Yesus atau apa-apa. Menurut saya ada banyak gunanya sih melihat itu. Cuma kalau dilihat dari standar itu susahnya gitu. Kalau mulai dari standar dogmatik, normatif, moral, atau pagi kayak gitu-gitu, ya udahlah langsung kabrakan gitu. Ya itu risiko konsekuensi dari upaya para seniman seringkali untuk menggali kedalaman dan kerumitan dan ambiguitas pengalaman itu. gitu. Jadi kalau kita kembali ke film, memang itu semua digalinya itu dirumuskannya itu melalui otak-atik bentuk alur karakter apa lagi? Sudut pandang. Sudut pandang kamera tapi juga sudut pandang psikologi atau apapun yang apa namanya. konsep dibaliknya. Oke kalau dalam musik apa dong yang digarap tuh? Musik mencoba jadi seni yang bagus dilihat dari sudut ini secara umum adalah yang mampu merumuskan hal-hal yang sebenarnya tak terumuskan. Gitu. Seni itu tidak merumuskan hal-hal dalam realitas yang sering tak terumuskan. Ya rumus disini maksudnya bukan rumus dalam arti matematik terartikulasikan. Upaya untuk mengartikulasikan pengalaman-pengalaman yang pelik kedalaman pengalaman-pengalaman yang seringkali tak terartikulasikan. Jadi puisi itu tidak memperkatakan pengalaman-pengalaman batin atau kenyataan yang seringkali tak terkatakan. Itu sebabnya struktur gramatikal yang biasa tidak memadai. Kalau pakai kalimat yang biasa tidak memadai. harus diakal-akali si kalimat itu menjadi aneh. Itulah puisi. Puisi adalah upaya untuk memperkatakan hal-hal yang sebenarnya tak bisa dikatakan. Tapi secara singkat. Umumnya kan puisi singkat. Tapi secara singkat padat. maka kehebatan para penyair adalah menyiasati memilih diksi tapi juga memilih diksi dalam diksi memilih kata tapi juga merangkai kata. Itu kecerdasan yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana dengan singkat padat nendang dan langsung bicara banyak. itu puisi. Jadi orang suka salah kaprah gitu kan. Puisi itu hanya memilih kata-kata indah gitu ya. Oh ya bukanlah. Bukan. Bukan kata-kata indah tapi kata-kata bermakna. yang bersayap nah kayak gitu-gitu loh. Memilih bukan indah orang suka kata indah itu pada dikter itu mengecoh sekali sebenarnya. Meskipun ada benarnya cuman itu terlalu sempit ya. Nah kalau para perupa mengapakan yang tak terapakan dong. Ya. Para perupa itu melukiskan menggambarkan realitas yang sebenarnya sulit sekali untuk digambarkan. Gitu. Dan itu mengklimaks terutama dalam lukisan-lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu mau menggambarkan disposisi-disposisi batin situasi-situasi batin yang yang apa ya yang sebenarnya tak tergambarkan. Tapi akhirnya kalau dilukiskan jadinya abstrak gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya sejak impresionisme sejak ekspresionisme segala macam itu akhir-akhir itu memperlihatkan dalam seni modern itu upaya untuk masuk ke dalam. Orang tidak merasa cukup hanya melukis bunga matahari bagikan memotret gitu. Orang tidak merasa lagi cukup melukis gambar orang seperti di jalan beragahan segala macam itu persis kayak foto gitu. Nah itu mah enggak. Kalau ngelukis itu maunya ngelukis dalemannya. entah itu karakter entah itu mood seseorang entah itu apalah ya. Kayak gitu-gitu. Suatu yang lebih dalam daripada itu. Syukur-syukur akhirnya itu pun tidak penting lagi. ungkapan si pelukisnya itu gejolak jiwa si pelukisnya itu sendiri yang menjadi penting. Bukan objeknya. Oh itu kayak gitu-gitu itu perenungan yang panjang yang melahirkan begitu banyak mashab dalam seni rupa. Dan kenapa seni rupa menjadi kayak gitu. Nanti saya akan kasih lihat. Kenapa ada lukisan impresionis, ekspresionis, abstrak, kubis, surrealis, dan segala macam itu. Kenapa begitu? Itu adalah upaya untuk melukiskan yang sesungguhnya tak terlukiskan. Nah kalau musik, kalau gitu apa? Upaya mengapakan yang tak terapakan. Apa musik? Ya upaya memperdengarkan situasi-situasi yang sebetulnya tak terbunyikan. Yang tak terdengar. Seringkali situasi-situasi emosional, marah itu apa, sedih itu apa. Dan semua itu yang gak ada bunyi ya. Tapi biasanya nah itu keajaiban dari musik. Musik itu bentuknya kalau dibanding dengan seni rupa single-match itu abstrak. Itu bahkan seni yang paling abstrak dari sudut itu. Tapi efeknya paling konkret loh. Dibanding seni rupa atau teater atau film segala macam itu ya film film pun ngefek karena ada musik. Jadi sebetulnya the magic of music kekuatan yang dasyat dari musik adalah bahwa dia langsung berkomunikasi tanpa kamu mikir, tanpa apapun. Dia langsung menyambung dengan batinmu. Entah itu membentuk batinmu atau merumuskan batinmu. bunyi musik itu begitu. Itu sebetulnya jenis seni yang rada aneh. Dari sudut bentuk seperti paling abstrak tapi dari sudut efek itu paling konkret. Nanti kita akan pelajari tentang musik itu. Kamu akan mengalami itu ya. Meskipun kamu tentu tiap hari dengar musik cuman kan seringkali kita gak ngeh gitu sebenarnya musik itu apa. Nietzsche kan bilang apa-apa. tanpa musik kayaknya hidup itu akan jadi suatu kesalahan. Without music life would be a mistake. Artinya betul-betul besar peran dari musik sebetulnya untuk merumuskan batin manusia yang sebetulnya gak jelas apa gitu. Gitu. Nah sekarang pelan-pelan kita sudah mulai masuk ya ke bawah musik berarti membunyikan hal-hal yang yang tak terbunyikan atau memperdengarkan hal-hal yang sebetulnya tak bisa didengar. Semua berarti segala bentuk seni ya seperti itu. Kira-kira intinya adalah merumuskan hal-hal dalam realitas yang kedalaman realitas misteri realitas yang seringkali tak bisa diungkapkan gitu dengan kata-kata biasa. gitu ya ada komentar lagi sekitar sini tidak itu bukan syarat ya bertabrakan atau tidak bertabrakan dengan standar-standar norma nilai yang umum itu bukan syarat untuk menjadi seni yang baik tapi seringkali akibat bukan syarat tapi itu akibat dari kualitas seni tapi tidak selalu juga seakan-akan segala seni yang baik pastilah bertabrakan gitu kan ya enggak juga sih enggak juga apa namanya memang itu juga tergantung pada si normanya tidak bisa langsung bisa dibilang hitam putih dan standar lukisan-lukisan Mikelanjolo yang serba telanjang yang serba bugil dan dilukis di gereja pula gitu kan ya gerejanya paus pula gitu jadi kebayang gak itu berlipat-lipat resiko gitu kan ya dilukis di gereja itu udah gimana-gimana nah ini gerejanya mbah paus pula gitu jadi kebayang itu resiko yang sangat tinggi tapi karena waktu itu persepsi dari pihak gereja dan paus dan segala macam juga positif terhadap terhadap itu awalnya mungkin memang bertabrakan sampai para kardinal ketika melihat hasil jadinya itu ada yang bilang ini rumah bordil atau gereja gelisah memang tapi ketika akhirnya pelan-pelan bisa menerima itu sebagai karya seni yang tinggi ya diterima gak bisa hitam putih itu kasuistik pada akhirnya kasuistik jadi bisa juga sesuai dengan standar yang standar ini banyak kaligrafi yang sangat-sangat indah dari sudut mutu seni tinggi dan itu sesuai dengan standar kaitan agama gitu itu bisa ya jadi itu sebenarnya tidak ada kaitan niscaya tidak ada kaitan niscaya cuman kalau lihat dalam perjalanan sejarah memang seringkali kerunitan dan kedalaman karya seni memang jadi tidak bersesuaian tidak selalu harus tapi bisa tidak bersesuaian dengan kaedah-kaedah yang wajar sebenarnya bukan seringkali karena seniman itu mau sok bebas atau apa gitu ya itu juga ada tapi lebih karena mau apa ya para seniman sebenarnya mau lebih sensitif pada realitas saat realitasnya memang pelik seperti itu ya nanti kita akan lihat bahwa seni-seni seperti ini memang juga tidak semua seni seperti ini belakangan barangkali minggu ke depan kita akan lihat bahwa ini yang menyandang predikat seperti ini adalah seni-seni yang secara tradisional disebut seni murni sementara ada juga jenis seni yang lainnya juga memang seni yang secara gampangan akan disebut seni terapan yaitu segala bentuk desain kan hampir semua dalam hidup kita apalagi hidup modern kita semua didesain kan tas ini didesain dengan cita rasa seni dong sepatu itu hampir segala hal dalam diri kita buku itu pun didesain jam kita kacamata kita hampir semua bahkan kursi dan bahkan ini juga kan kapur ini jangan kira emang gak ada desainnya ada dong gitu desain yang lugus sekali kan kapur bisa juga dibikin kayak apalah kayak binatang-binatangan bisa juga kan cuman gak efisien gitu nah itu bahkan tripod itu kan didesain juga kamera itu sendiri didesain itu ya memang itu jenis seni yang lain bisa sangat rumit dan bisa sangat menuntut pemikiran itu iya kerja para desainer itu bisa pelik sekali tapi bagaimanapun tujuannya memang agak beda dengan seni yang dibuat semantaman untuk perenungan gitu kan itu tuh beda kalau ini memang jelas-jelas untuk benda pakai itu tuh lain gitu ya dua-duanya mempunyai kerumitannya sendiri sebenarnya karena proses mendesain itu juga sangat rumit sangat rumit ada banyak kaedah disitu yang harus dipertimbangkan itu juga kerja yang pelik cuman sesarannya beda tujuannya beda kalau yang satu itu seni murni begini yang berat-berat itu memang untuk perenung jadi lain bobot perenungan yang lebih tebel kalau ini bobot tujuan pakai praktisnya yang lebih tebel persis seperti gini kalau seniman seni murni seni patung misalnya membuat kursi dia bisa bikin wah rumit dalam rangka apresiasi bentuk misalnya gitu kan dan ini wah tambah lagi bisa dalam rangka apresiasi ini ada cucuknya segala macam karena dia mau mengatakan sesuatu mau mengatakan sesuatu entah dia mau menyindir kursi politik bisa juga kan tapi kalau seorang seniman designer product lantas dipesan sama perusahaan untuk tolong dong bikinin kursi bikin kursi gini yang menca-menca lah siapa juga yang mau beli kursi begituan itu saya kira tujuannya beda disitu harus dipertimbangkan sisi ergonomis kenyamanan fungsi dan citra dan seterusnya itu lain pertimbangannya lain jadi tetap aja lain nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya batasan itu pun sudah diperkarakan orang karena sekarang misalnya ada banyak kalau kamu perhatikan iklan-iklan di televisi itu banyak sekali yang bobot seninya tidak lagi hanya mempengaruhi tidak tidak lagi hanya pragmatis itu juga bisa membawa perenungan-perenungan terentu iklan-iklan terentu entah yang lucu sampai yang serius itu itu berbobot seni murni juga itu ada dan sebaliknya seni murni ada juga yang berbobot populis sekali populer sekali sampai kayak karya-karya Andy Warhol segala macam yang kita sulit membedakannya ini iklan atau lukisan serius nah itu memang sih zaman sekarang itu ada percampuran dalam segala hal dalam milenium ketiga ini pagar-pagar pembatas kategorial itu memang pada runtuh di bidang apapun di bidang seni sama di bidang seni sama tapi di bidang apapun udah antara sains mana benar-benar sains mana yang bukan sains itu juga udah kacau sekali gitu apalagi yang kecil-kecil misalnya wilayah antropologi sosiologi hukum karena ada interaksi interdisipliner sekarang itu masalahnya jadi itu juga mulai pada ambruk sekat-sekat kayak gitu di segala bidang bersama dengan ambruknya sekat-sekat negara batas-batas kesukuan batas-batas kebudayaan ambruk ada gak diantara kamu yang murni jawa atau murni batak gitu wah sama sekarang kan udah campur aduk gak karuan-karuan gitu kan kalaupun secara genetis murni masih gitu tapi pendidikan yang diterima segala macam udah campur aduk juga kan jadi secara kultural juga udah kacau balong gitu nah itulah zaman kita sebenarnya zaman campur baur maka dalam dunia seni juga gitu sekarang ini jadi yang disebut seni murni seni terapan segala macam itu memang juga jadi kabur jadi kabur hanya sekali lagi untuk kepentingan apresiasi kita untuk pendidikan apresiasi kita masih ada bagusnya lah melihat sedikit distingsi bahwa memang ada arah yang berbeda seni murni itu ke arah yang perenungan seni terapan itu ke arah yang ya benda pake ya kepentingan-kepentingan pragmatis gitu ini khususnya sebetulnya berlaku untuk seni murni terasa sekali dalam hal seni murni seni murni sekali lagi itu adalah wilayah karya-karya seni yang diperuntukkan untuk perenungan perenungan kan ada juga film-film yang betul-betul hanya untuk menghibur aja gitu kan ya film-film yang hanya untuk ketawa-ketawa aja gitu ya gak usah tahu dalam-dalam lah atau film-film action kayak pakai furious-furious itu apa fast and furious kayak gitu ya ada barangkali konflik kecil-kecilan yang pengalaman tapi yang lebih menarik disitu kan balap mobilnya lampu yang berpendar-pendar tabrakannya itulah pokoknya bagaimana penonton itu adrenalinnya tergenjot gitu kan ya udahlah cukup cukup itu salah satu bagian dari hiburan kan ya itu dari film action adalah kenjotan adrenalinnya waking life kenapa kenapa nah itu persis sebaliknya ada film yang campuran animasi disebutnya memang waking life judulnya wah itu sama sekali tidak menghibur kalau gue nonton film itu ya apaan dia mempersoalkan antara dunia mimpi dan dunia dunia nyata film itu kira-kira kayak filsafat Descartes gitu mana mana yang sebenarnya agak mirip-mirip tapi dalam versi yang lain dengan apa namanya The Matrix ya The Matrix mana yang lebih real dunia di dalam program atau di luar program gitu ya mana yang lebih real itu tuh realitas yang sebenarnya itu yang mana gitu kan ya di luar program atau di dalam program dan itu bisa simbol yang bagus sekali loh hidup kita sekarang ini sebetulnya terutama dalam dunia agama mana yang lebih real hidup kita disini atau hidup kita di sono nanti gitu mana yang lebih real jangan-jangan kalau kita lihat dari sono ini cuma salah satu mimpi gitu kan ya cuma bagikan mimpi dan kita tiba-tiba oh the real-real itu yang sono gitu ini mah cuma episode doang gitu misalnya gitu padahal dalam kenyataan yang sehari-hari kita merasa ini lebih real ya dan sebaliknya disana tuh dunia ilahi dan seterusnya surga neraka itu masih kayak mimpi-mimpi gimana gitu kan ya kebalik-balik nah film-film seperti The Matrix dan segala macam itu persis mempersoalkan itu juga kayak dalam bentuk yang lebih rumitnya sebenarnya yang tidak terlalu menarik The Waking Life itu menurut saya itu film yang menyeret orang pada perenungan-perenungan yang itu bentuk ekstrim ya film sebagai seni murni yang semata-mata untuk merenung kalau The Matrix tuh antara dua satu kakinya perenungan memang satu kakinya excitement menghibur orang masih terhibur lah dengan berkelai-kelai yang melayang-layang itu tuh masih terus yang mukul terus semua jadi sama itu tuh simbolik tapi sekaligus seru gitu kan ya secara visual itu entertaining saya kira hebatnya Hollywood kan itu juga ya bahwa merenung itu tidak selalu harus berat sekali gitu kan ya isinya bisa dalam tapi ya bisa juga sambil santai bisa dengan menyenangkan boleh juga sih itu kalau mau gitu ya berarti minggu depan kita akan melihat satu tahap lagi seni kaitannya dengan agama dengan sains dengan filosofi secara lebih eksplisit dimana kekhasan seni disitu kalau dibandingkan dengan itu semua untuk saat ini saya kira cukup mesti dipegang bahwa seni tuh jauh daripada sekedar keindahan gitu loh dan keindahan bukan bukan satu-satunya kata kunci untuk memahami seni meskipun secara klasik memang itu juga membantu tapi bukan sesuatunya kata kunci yang penting gitu barangkali kata kunci yang lain adalah kompleksitas pengalaman makna pengalaman kayak gitu-gitu tafsir atas pengalaman oke saya kira saya cukup sekian dulu untuk introduksi ini thank you terima kasih terima kasih selamat menikmati